Ketahanan pangan di Indonesia bakal melemah. Pasalnya, jumlah petani di Indonesia semakin berkurang. Jumlah usaha pertanian tercatat 29,36 juta unit usaha per tahun 2023. Angka ini turun 7,42 persen dibandingkan sensus pertanian 2013. Hal itu sesuai hasil sensus pertanian 2023 tahap 1 yang dilakukan Badan Pusat Statistik, BPS. Pelaku usaha pertanian Indonesia dalam 10 tahun terakhir masih didominasi usaha pertanian perorangan, UTP. Pada 2023, UTP mencapai 29,34 juta unit turun dibandingkan 2013 yang mencapai 31,71 juta unit. Jika jumlah petani semakin berkurang, pasokan bahan pangan dari dalam negeri juga berpotensi turun. Walhasil, impor bahan pangan akan semakin meningkat. Ketahanan pangan Indonesia akan semakin ketergantungan dengan produk impor. Terima kasih telah menonton!